Militer Israel mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja mereka ke dekat perbatasan Lebanon pada Jumat 27 September 2024. Tak hanya tank, para komandan militer Israel juga disebut telah mengeluarkan perintah kepada pasukan cadangan mereka untuk mengusatkan kekuatan di perbatasan. Israel juga telah memerintahkan para penduduk yang berada di sekitar lokasi penyimpanan amunisi Hezbollah untuk segera mengungsi. Pengerahan pasukan dan tank itu menandai bahwa persiapan Israel untuk melakukan serangan darat akan segera terjadi sesuai dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan. Pasalnya, dalam sebuah wawancara dengan media Israel pada selasa 24 September 2024, Galan menyebut bahwa militer Israel akan terus melanjutkan persiapan untuk operasi darat di Lebanon. Eskalasi konflik Israel dan Hezbollah semakin tak terhindarkan pasca rentetan meledakan Pager dan walkie-talkie pada 17 hingga 18 September 2024. Sejak saat itu, serangkaian serangan udara saling diluncurkan baik oleh Hezbollah maupun Israel. Yang terbaru, pada Sabtu 28 September 2024, Israel telah meluncurkan serangan udara ke arah pinggiran selatan Birut, Lebanon. Israel menguklaim serangan ini bertujuan untuk menargetkan pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah. Niat Israel menggempur Hezbollah semakin diperkuat oleh pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 27 September 2024. Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan akan terus mengobarkan peran dengan Hezbollah hingga tujuannya tercapai. Terima kasih telah menonton!